. Menurut editor pertahanan di majalah National Interest, Devma Jumdar, untuk dapat unggul melawan Su-35 Rusia di masa depan, pilot F-35AS kemungkinan berharap pada rudal jarak pendek AIM-9X Sidewinder yang terintegrasi ke dalam Wipen Bay jet tempur siluman tersebut. Namun, dalam konteks jet tempur Su-35 saat ini, hanya keterampilan dan pengalaman pilot F-35 yang dapat membantu mereka bertahan hidup. Menurut Devma Jumdar, untuk menang, F-35 harus menyerang target dari luar jarak pandang dan menghindari pertempuran jarak dekat. Bahkan, sangat tidak mungkin komandan Angkatan Udara AS menugaskan F-35 jika masih ada ancaman terhadap F-35. Meskipun kurang fitur siluman seperti platform generasi ke-5, Su-35 telah disebut-sebut oleh banyak orang sebagai pesawat tempur generasi ke-4 yang paling mampu di planet ini, yang menjadi jet tempur paling berbahaya yang dimiliki militer Rusia dan China. Apa yang membuat Su-35 berbahaya? Pesawat tempur Su-35 sebenarnya hanyalah Su-27 era Soviet yang sangat diperbarui. Su-35 dilengkapi dengan kerangka yang lebih ringan, avionik yang diperbarui, dilengkapi persenjataan termoderen, dan kemampuan mesin factoring 3D, menjadikannya salah satu pesawat tempur paling akrobatik yang beroperasi di dunia saat ini. Su-35 pada awalnya dibangun sebagai fighter pekerja keras Rusia selama 2010-an, hingga akhirnya Su-57 yang lebih canggih mulai beroperasional, tetapi Su-35 telah terbukti sangat mampu sehingga beberapa kesalahan pendanaan yang berkurang akhirnya dialokasikan untuk Su-57. Su-35 merupakan platform yang lengkap dan mampu, dengan kemampuan factoring dorong yang membuatnya menjadi lawan yang menakutkan dalam pertempuran udara ke udara. Masing-masing mesin turbofan AL-41 F-1S kembarnya dapat berputar ke arah yang berbeda secara independen satu sama lain. Itu berarti pesawat benar-benar dapat melakukan manuver aerodinamika yang tidak terduga. Satu-satunya pesawat tempur di gudang senjata Amerika yang dapat menyamai kemampuan ini adalah F-22 Raptor. Walaupun Su-35 tidak memiliki fitur siluman, Su-35 menggunakan sistem jammer elektronik Hibini L-175M yang membuatnya sulit dikunci dengan sebagian besar persenjataan anti-pesawat. Sedangkan radar PESA dikatakan agak berhasil melawan platform stealth, tetapi juga dianggap lebih mudah untuk dideteksi dan dijamin daripada sistem radar buatan barat yang sebanding. Su-35 juga dilengkapi sistem penargetan OLS-35 yang bergantung pada sistem infrared se-ash-and-track IRST yang bisa menimbulkan ancaman lebih besar terhadap jet tempur siluman seperti F-22 dan F-35. Mesin factoring memungkinkan Su-35 untuk terbang dalam satu arah sementara hidung pesawat bisa diarahkan ke sudut yang lain. Kemampuan ini memberi Su-35 arah serang yang sangat tinggi dan memungkinkan Su-35 untuk membidik pesawat musuh sementara musuh tidak memiliki harapan untuk membalas tembakan. Tentu saja, melakukan manuver seperti itu mengurangi kecepatan dan tenaga pesawat tempur, tetapi berkat akselerasinya yang sangat baik, Su-35 dapat dengan cepat berakselerasi hingga kecepatan Mach 2,25 pada ketinggian tinggi, jauh lebih cepat daripada F-35 namun sebanding dengan F-22. F-35 dibangun dengan penekanan lebih besar pada kemampuan serang udara ke darat daripada udara ke udara tidak pernah dirancang untuk dapat melakukan akrobat superioritas udara. Sebagai gantinya, F-35 bergantung pada fitur siluman dan sensor radar AESA yang kuat yang memungkinkannya untuk melihat pesawat tempur musuh sebelum musuh menyadarinya. Yang memungkinkan F-35 untuk menembak jatuh Su-35 sebelum pilot Rusia bahkan tahu dia dalam masalah. Jet tempur siluman F-35 memang mampu mendeteksi Su-35 terlebih dahulu, tetapi untuk dapat menggunakan rudal maka ia harus bergerak lebih dekat dan pada titik itu keduanya akan saling melihat. Namun, jika F-35 terlibat dalam duel jarak dekat dengan Su-35, F-35 akan mendapat masalah. Su-35 lebih cepat, lebih bermanuver, dan membawa lebih banyak senjata daripada F-35. F-35 memiliki kesadaran situasional yang jauh lebih besar dan akan sangat licin ketika menyangkut penguncian pesawat tempur musuh dengan senjatanya. Bagaimana itu adil dalam pertarungan melawan pesawat tempur generasi 4 dan 5 lainnya? Su-35 setidaknya setara dengan pesawat tempur generasi keempat terbaik yang dimiliki Amerika Serikat tetapi apa artinya bagi platform generasi kelima seperti F-35 dan F-22? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!